Terima kasih Yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1990 Arti judul ini yaitu Sahabat akan selalu terikat tak bisa hilang Walau telah terpisah oleh tempat dan waktu Tapi sebelum videonya mulai Kalian jangan lupa subscribe dulu ya channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Di buku ini menceritakan usaha orang tua Untuk menjadikan anaknya bermanfaat Bagi keluarga, saudara, masyarakat, dan agamanya Persahabatan yang membawa kebaikan pada masing-masing tokoh Orang tua yang mengajarkan tentang pentingnya kerja keras Hidup sederhana, sabar, dan menjadi pribadi Pemaaf Kata-kata yang buruk disampaikan oleh orang tua Akan mengakibatkan anak berpikir dan bertindak buruk Cara kembali kepada kebaikan dengan saling memahami dan memaafkan Di buku ini juga tertulis sinopsisnya yaitu Sebuah kisah tentang sahabat Hussein seorang anak yang miskin Tetapi selalu merasa cukup Baik harta maupun kasih sayang Sedangkan Jayus Seorang anak yang terlahir dari keluarga kaya Tapi ia sungguh kesepian Karena ditinggal orang tuanya Ia menjadi bahan ejekan oleh anak-anak lainnya Suatu ketika Hussein dan Jayus dipertemukan oleh takdir Bersama Hussein hidup Jayus menjadi berarti Ia memiliki impian dan merasa hidup Keluarga Hussein dipenuhi ujian Masalah selalu datang di keluarganya Tapi Jayus tak peduli Ia selalu bersama Hussein melewati hari-hari Jayus yang hidup dalam kecukupan Melalui hidup yang sulit tinggal di rumah Pak Imran Tapi ia merasa bahagia Hussein tak pernah meminta apapun dari Jayus Ia hanya memberi Suatu hari Hussein mendapat masalah di kelasnya Membuat kedua sahabat itu merasakan suatu hal yang menyakitkan Permasalahan yang muncul itu disebabkan oleh sahabat masa lalu orang tuanya yang memendang dendam Di dalam buku ini ada cerita yang paling menarik Sekarang biar Nika bacain ya Yang berjudul Fitnah Lonceng masuk kelas berbunyi Pertanda jam menunjukkan pukul 7.30 Semua siswa paham akan tanda perintah itu Mereka berduyun-duyun memasuki kelas Seragam yang mereka gunakan putih merah membuat suasana begitu indah dipandang Disertai ekspresi wajah yang berbagai macam Tersenyum Tertawa Jutek Meringis Mengernyikan kening Memukul jidat Wajah was-was Kusam karena komat kamit menghapal perkalian Wajah malas Pucat Cerah dan jail Dari berbagai ekspresi itu Intan membawa salah satu Bibirnya merepet wajahnya yang mengejek ucapan Dira yang lebay Dira menceritakan betapa ia merasa heboh Mengatakan pada teman-temannya Jika ayahnya banyak uang Dan Intan sangat muak mendengarnya Semua siswa duduk dan berdoa Para siswa siap mengeluarkan buku agama Dari tempat duduknya Intan kaget dan khawatir Ia mulai mengeluarkan semua isi tasnya Ia keluarkan semua isi kotak pensilnya Hingga mejanya berantakan May memandang Intan dengan bingung memendam tanya Tentang apa yang dicari Intan Intan mulai risau Ia mencelote Kok jam tanganku tidak ada Matanya mulai berkaca-kaca Bunur yang baru saja menulis di papan tulis tentang sifat jais Allah Berhenti dan menatap Intan Ada apa Intan? Air mata Intan menetes Jam tanganku hilang Kelas tiba-tiba menjadi gaduh Beberapa anak mengecek tas mereka Ada juga yang bercakap-cakap Berperasangka buruk tentang Intan Bunur mengambil keputusan Ia memerintah semua anak-anak untuk berdiri di depan kelas Setelah semua anak berdiri Tak ada satupun yang masih duduk di kursi mereka Ia memeriksa tas satu persatu dari meja belakang Beberapa anak merasa tegang Santai Dan ketakutan walau mereka tidak mencurinya Ketika tas mereka sudah dicek Dan tak ditemukan oleh Bunur jam tangannya Barulah mereka merasa tenang Semua mata tertuju pada Bunur Yang sedang mengecek tas Hussein Dan Betapa kagetnya Semua orang terutama Hussein sendiri Jayus juga Bunur Ketika melihat jam tangan Intan ditemukan oleh di dalam tas Hussein Intan segera mencaci Hussein Aku tak pernah menyangka jika kau ternyata seorang pencuri Hussein yang masih dipenuhi dengan rasa kaget Terus bertanya dalam pikirannya Kenapa jam Intan ada di dalam tasku? Sedangkan para siswa kelas 4A Terbagi menjadi beberapa kelompok Pertama Meyakini Hussein bukan pelakunya Kedua Kelompok pembenci Ketiga Tengah-tengah Mereka tak peduli dengan yang mana yang benar Dan keempat Mereka hanya menonton kejadian Hussein berkata Demi Allah Saya tidak mencurinya Saya tidak tahu bagaimana jam Intan ada di dalam tasku Bunur mengangguk paham Semua siswa disuruh duduk kembali Bunur duduk di kursinya dan diam sejenak Semua anak telah duduk di kursi masing-masing Tak kelas dipenuhi kata-kata dari berbagai penjuru Syam dan kawan-kawan terus bertiak Hussein pencuri Hussein pencuri Hussein pencuri Bunur yang sedang berkonsentrasi untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapinya Menjadi marah dengan colote Syam Bari Haru Badli Wanita setengah bayi itu berdiri dengan suara yang dikeraskannya Ia menghukum mereka untuk berdiri di lapangan depan tiang bendera Kalian pasti penasaran kan? Kalian langsung bisa beli bukunya Di website guepedia.com Atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya Sekian dulu video review dari Bernika Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya Agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton